Polisi membeber bukti kekejian TLM warga Jalan Nakula, Desa Gedang Sewu, Kelurahan Pare dalam menghabisi nyawa Indriana Yuni Lestari 15 tahun di kawasan wisata Goa Jekles Jumat pekan lalu. Kesetreskrim Polres Kediri AKP Fauzi Pratama menyebut hasil otopsi terhadap mayat warga dusun sumber pancur kecamatan Kepung Kabupaten Kediri itu sangat mengerikan. Ada 12 luka tusukan di bagian perut dan dada serta 15 titik luka di kepala. Terkait luka di kepala, menurut Fauzi ini akibat benturan di lantai. Pelaku dengan sengaja membenturkan kepala korban ke lantai cor. Puas membunuh korban karena kesal dan cemburu, pelaku pulang ke rumah. Dia merasa aman, pelaku beraktifitas seperti biasa. Dia bekerja sebagai karyawan toko sebelum akhirnya pelaku mengendus aksinya. Berdasarkan hasil otopsi, 12 tusukan di perut dan di dada. Kemudian di kepala ada 15 titik luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Dasar hasil rekonstruksi yang telah kita lakukan kemarin itu dikarenakan pelaku membentur-benturkan secara keras. Terus kepala korban ke lantai. Lantainya kan itu berbatu ya, tegel ya? Cor-coran ya, cor-coran batu kasar dibenturan keras akhirnya luka 15 titik ke kepala. Saat ini polisi juga tengah mencari pisau yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Berdasarkan keterangan pelaku, pisau itu dibuang di sungai Haringjing yang mengalir di wilayah Gedang Sewu. Dari Kediri, Yanuardeddy, KSTV Terima kasih telah menonton!